Halo sahabat Kireina dimanapun anda berada, senang sekali hari ini kami Kireina bisa menjumpai anda melalui video ini. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan ke kota Yogyakarta, tepatnya di salah satu kota paling barat di kota Yogyakarta, yaitu kota Wates. Untuk apa teman-teman? Berdasarkan informasi dari salah satu teman kita, bahwa di sana terdapat pohon yang unik dan baru dilihat pertama kali oleh teman saya itu. Pohon ini memiliki buah yang menggantung dengan tali yang cukup panjang termasuk bunganya. Ia baru pertama kali melihat ini, sehingga mengatakan bahwa pohon ini adalah pohon langka dan pohon unik. Saya tergelitik untuk menyaksikan secara langsung pohon yang ada di kota Wates itu. Saya hanya diberi ancar-ancar bahwa letak pohon itu ada di komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Yogyakarta, letaknya ada di sudut Alun-Alun. Nah, saya berkesempatan untuk menuju ke sana, bahagia sekali karena menuju ke kota Wates itu ternyata masih banyak pohon yang rindang. Dan jalannya cukup lengang, sehingga hanya beberapa menit, tidak sampai satu jam kami sudah sampai ke lokasi. Di Alun-Alun kami menyaksikan banyak para pedagang UKM di sana, termasuk melihat beberapa pepohonan yang cukup rindang. Kantor, bupati, dan juga lalu-lalang masyarakat yang ada di sana. Saya sudah menduga bahwa inilah sebenarnya pohon yang dimaksud oleh teman saya. Ya, saya berhenti di tempat itu dan memastikan bahwa inilah mungkin yang dianggap pohon langka oleh teman saya tersebut. Karena ini satu-satunya pohon yang berbeda dengan pohon yang ada di sekitar sini. Halo sahabat Kirina, hari ini saya berkesempatan untuk melihat pohon Puntopimu. Dari informasi beberapa teman-teman, bahwa beberapa teman melihat pohon ini di Alun-Alun Wates. Kemudian informasi itu sampai ke saya, saya tanya uniknya seperti apa. Jadi sebelumnya teman saya itu belum pernah melihat ada pohon seperti ini. Ada buah yang bergelantungan termasuk bunganya. Sedangkan buahnya itu seperti timun tapi lebih besar, warnanya coklat. Dan ada tali yang cukup panjang, bergelantungan seperti itu sehingga menurut mereka ini adalah pohon unik. Nah, saya berkesempatan hari ini untuk cek langsung ke lapangan melihat pohon tersebut. Ternyata setelah beberapa referensi dari sumber yang diperdaya ini adalah pohon Puntopimu. Seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada dua pohon. Kebetulan pohonnya sudah sangat besar dan tua sehingga sekarang posisinya ambruk atau roboh. Karena roboh, pohon ini masih tetap tumbuh dengan subur. Justru kelihatan lebih eksotis. Nah, kebetulan hari ini kita juga bisa menyaksikan bunga dan buahnya. Ini buahnya teman-teman. Pohon Puntopimu atau nama latinnya Cigelia africana. Buahnya berwarna keren dengan bentuk lonjeng. Bergelantungan di tangga pohon. Pohonnya kekar seperti pohon beringin. Teduh sekali saat kita berada di bawah pohon tersebut. Tak ada sinar matahari yang masuk karena daunnya cukup lebat. Nah, ternyata pohon ini juga dikenal dengan nama pohon Sosis. Atau dalam bahasa Inggrisnya Sosis Tree. Dikenal juga dengan nama pohon mentimun. Mungkin karena buahnya mirip dengan Sosis atau mentimun. Di Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta, pohon ini lebih dikenal sebagai pohon Kunto Bimo. Tumbuhan ini berasal dari Afrika Selatan. Pohon Kunto Bimo termasuk tumbuhan yang besar karena bisa mencapai 20 meter tingginya. Batangnya juga besar dengan cabang dan ranting yang banyak. Kulit kayunya berwarna coklat. Daunnya hijau sepanjang tahun dan gugur pada musim kemarau. Bunganya berwarna kekuning-kuningan dengan aroma yang wangi jika tercium pada malam hari. Bunganya berkelantungan ke bawah dari cabang sehingga tangkai bunganya sangat kuat. Proses penyerbukannya dilakukan oleh kelelawar yang hidup pada malam hari. Juga didatangi oleh kumbang serangga polinator. Pohon Kunto Bimo hanya berbuah satu tahun sekali. Yaitu antara bulan Agustus sampai dengan bulan November. Buahnya mirip dengan buah buni yang berwarna coklat muda dengan berat buah mencapai antara satu sampai tiga kilogram. Buahnya menggantung jauh dari pohonnya yang dihubungkan dengan serat seperti benang. Kunto Bimo yang ada di Alun-Alun Wates, Kulon Progo ini merupakan pohon yang ditanam oleh Sri Paduka Pakualam ke-8, Raja Kasultanan Pakualaman menurut beberapa sumber. Dan saat ini pohon ini hidup subur menjadi salah satu daya tarik di Alun-Alun Wates. Sampai disini dulu reportasi saya tentang pohon unik atau pohon langkah untuk Bimo yang ada di Alun-Alun Wates ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.